Intro Halo SineCrip, balik lagi bareng gue Arya Dan sekarang gue mau ngomongin film ya Mungkin ini ditunggu-tunggu ya sama kalian para penggemar science fiction horror Apalagi kalau bukan Alien Promulus Betul banget ini adalah bagian dari franchise Alien ya Yang udah sangat legend Akhir tahun 70-an ya, 79 ya kalau gak salah film pertamanya Gue lupa, ya pokoknya itulah ya Terus kan film keduanya 80-an, film ketiganya 90-an Jadi kalau kalian ingat gitu ya Franchise ini dulu kan dimulai dengan Ridley Scott ya sebagai sutradara Terus ada James Cameron, terus ada David Fincher Gokil gak lu, liat bayangin Tiga sutradara yang kita udah pasti tau gitu ya Di Hollywood karya-karyanya memulainya semua dari franchise Alien men Dan sekarang tongkat estapet diteruskan ya Ke Fede Alvarez, si spesialis asik Si spesialis, gak Fede Alvarez itu emang terkenal Karena dia nge-remate Evil Dead dan emang bagus gitu ya Dan setelah itu dia bikin film original yang gak kala bagusnya Don't Breed sampai akhirnya dia ngedirect lagi Alien Romulus ya setelah terakhir itu apa ya Dia ngedirect sebagai sutradara itu The Girl with the Spiderweb kalau gak salah Itu pun masih fun menurut gue Walaupun bukan sekelas Fincher gitu ya Tapi tetep menurut gue masih fun Dan sekarang dia kembali ke ranahnya ya Horror Anjay Dan dia sudah diduga sih pas gue nonton Alien Romulus ini Karena dia itu ya gue liat sih emang orang yang sangat menghargai legacy ya Asik Legacy film Alien yang pertama gitu Dan disini kan settingnya juga diantara Alien 1 dan 2 ya Jadi film ini tuh bisa stand alone gitu lah lo anggap ya Dan impresi gue setelah nonton Wah gue ngerasa nonton Alien lagi sih Alien yang pertama ya Tapi ada sentuhan Alien 2 Aliens sorry Dan Alien 3 gitu Jadi kayak ada sedikit sentuhan semua film Alien sih kalau gue liat ya Tapi tetep film ini tuh punya ciri khas PD sendiri nanti Ceritanya juga seperti formula cerita franchise Alien ya Pokoknya ada sekelompok orang ke suatu tempat Dan di tempat itu ada Alien bersemayam gitu kan Jadi yaudah Disini ceritanya sekelompok orang itu anak muda sekarang ya Beda banget gak kayak franchise nya yang dulu gitu ya Dan karakter utamanya itu cewek Rain ya yang akan jadi the next Ripley Ya pengennya gitu kan Terus ada satu android namanya Andi ya Ya ini mirip-mirip kayak android di film Alien kan ada S Terus siapa lagi di Prometheus? Gue lupa David mereka ini ya bergabung dengan sekelompok gengnya itu untuk Pergi ke suatu kapal atau stasiun luar angkasa yang terbengkalai gitu lah Ceritanya mereka itu pengen cabut gitu ya dari planet colony yang udah ancur-ancuran Nah si Rain dan kawan-kawan ini ya di stasiun luar angkasa itu ketemu lah sama bibit-bibit Alien ya Bibit-bibit Xenomorph yang masih jadi facehugger ya yang suka namplok di muka lu gitu Terus lu di perkosa lewat mulut ya kan itu kayak gitu kan Ditusuk mulut lu masuk terus lu melahirkan sebuah Xenomorph Nontonin itu kayak ya mengembalikan memori aja gitu Wah jadi pengen nonton lagi nih film yang dulu gitu Belakangan film-film yang tayang kayak gitu ya bikin gue tuh pengen nonton lagi franchise-franchise yang udah ada gitu Kayak kemarin aja Deadpool and Wolverine gitu Abis nontonin itu tuh gue nontonin lagi semua X-Men asli dengan urutan yang ngacak gitu Tapi tetep gue jadi kayak anjir Iya ya film-film kayak gini tuh emang fungsinya tuh buat membagi kekenangan sih asli Jadinya setelah nonton Alien Romulus pun gue jadi kayak aduh gue kayak pengen nonton lagi nih semua gitu Tapi dengan urutan yang ngacak gitu jadi kayak pengen nonton yang David Fincher dulu dah gitu Jadi kan kalau film Alien itu lebih ke horror atmosferik ya Yang pertama Aliens yang James Cameron lebih ke kayak ya action lah Disini gue ngeliat kayak ya Fede itu ngambil semua yang baik-baiknya gitu Dari semua franchise Alien yang dia liat gitu kan Jadi gue ngerasa kayak ya disini kayak perpaduan semuanya gitu Lu dapet horror atmosferiknya, lu dapet actionnya Dan lu bakal dapet adegan ikonik yang pasti sering kita liat gitu ya Pas muka Senol sudah di samping muka lu gitu kan Itu tuh disini ada lagi gitu kan Itu pasti bakal ngingetin lah ke film Alien 3 ya kalau nggak salah Ini bener-bener membangkitkan kenangan aja sih asli Tapi ya soal treatmentnya ya Fede Alvarez tetap oke sih menurut gue ya Horrornya dapet Meskipun setup ceritanya lama ya Lama banget 40 menit, 45 menit Awal tuh kayak buset dah Mostly ya tapi masalahnya Ini kerasa lama karena Cashnya menurut gue ya anak muda yang rebel-rebel gini tuh Boring aja sih kayak nggak ada hal-hal yang menarik gitu Dari karakter mereka asli Disini tuh mereka kayak Yang penting ada aja gitu Tau udah nanti mau gimana nasibnya juga gue nggak peduli Disini yang menarik perutuan gue cuma karakter Androidnya si Andi itu gitu Karena disini nanti dia evolve gitu kan Terus nanti jadi kunci juga Nah itu menarik gitu Si Ren ya udahlah kayak gitu lah ya Standar Ripley jaman dulu tapi kayak lebih di downgrade dikit gitu Tapi sisanya tuh kayak bodo amat anjir Jadi gue ngerasa kayak pas nonton babak pertama tuh Aduh men Lama banget anjir Bosen sih ada rasa bosannya Tapi pas xenomorphnya udah mulai nongol Nah disitu tuh baru film ini Nggak ngerem cuy Terus-terusan Eskalasinya ada gitu Jadi itu tuh bener-bener wah Oke lah Dimaafkan gitu ya babak satu yang tadi bener-bener kayak bikin gue lesu Disini juga tampilan xenomorphnya oke juga sih Kalau nggak salah Fede itu tetap praktikal ya Jadi dia pengen kayak film alien pertama juga kan Dan ya emang kelihatan sih Kelihatan bagus gitu Meskipun ya itu dia kayak kurang banyak aja sih menurut gue ya Porsinya xenomorph ini gitu Nggak tau juga sih Dan ada beberapa bagian ketika xenomorph lagi beraksi gitu ya Menghancurkan korbannya itu Gue nggak tau ya Nggak tau kalian ngerasa atau nggak gitu Gue kerasa kayak ada bagian yang di cut gitu ya Kayak di sensor Gue nggak ngerti itu Padahal di film kan ratingnya 13 plus ya Pas gue nonton di bioskop Tapi gue ngerasa kayak nggak enak editingnya Apalagi pas bagian temennya si Ren mati ya Di babak tiga ya Yang di angkat sama xenomorph Ntar lu lihat sendiri dah Itu tuh gue nggak tau Pas gue nonton adegannya kayak tiba-tiba Tek-tek potong-potong gitu Nah itu ada beberapa tuh Sama adegan si Andi di gorok atau apa gitu ya Sama xenomorph juga gue ngerasa kayak Adegannya aneh gitu Kalau emang nggak di cut berarti editingnya emang aneh ya Tapi kayaknya nggak mungkin deh editingnya kayak gitu Dan tentunya sih Fede Alvars ini tetap menyimpan kejutan ya nanti di klimaksnya gitu Karena ya ini dia yang mungkin ditunggu-tunggu ya Karena xenomorph bukan satu-satunya ancaman guys Masih ada lagi xenomorph yang sudah upgrade gitu ya Dan ya itu menarik sih Maksudnya itu sentuhan Fede kali ya Yang bikin Alien Romulus ini ya patut diperhitungkan lah di franchise Alien yang sudah banyak gitu ya Tapi ya balik lagi kalau gue sih sebenernya pengen tau lagi sih cerita setelah Prometheus ya sebenernya gitu Karena ya franchise Alien tuh ya ngulang-ngulang formula aja yang gue rasain gitu Jadi kayak nggak ada hal yang apa nih gitu Yang bisa bikin si lore-nya Alien ini lebih tebel gitu Red Lyskot udah bikin Prometheus yang menurut gue itu oke banget Tapi nggak dilanjutin Nggak dilanjutin sama Alien Covenant gitu ya Cuman ya disini ya balik lagi karena ini emang formula film Alien yang ampuh ya dipakai lagi gitu kan Ya nggak apa-apa sih nggak salah juga Cuman preferensi gue tuh kayak pengen lore si Alien ini lebih diulik lagi lah Lebih dalam lagi karena masih banyak yang belum kita tau gitu ya Apa kek? Ulik apa kek? gitu Entah apa kek? Aduin lagi sama Predator Kayak bodo amat lah pokoknya apa kek gitu Yang lain lah formulanya Tapi tau-tau film Alien Romulus ini ya enjoyable sih menurut gue enjoyable Dari awal sampai akhir tetap seru Ya tetap bisa membangkitkan kenangan memori-memori yang tadi gue bilang gitu Akan franchise Alien Meskipun beberapa adegan brutalnya gue kayak agak kurang oke gitu ya Karena tadi mungkin editing atau sensor or something Tapi masih tetap ada bagian-bagian yang bikin wah anjing gila nih gitu ya Bagian-bagian yang sesimpel Xenomorph keluar dari dada aja itu kayak lebih nyelekit Kalau yang disini gitu ngeliat pelan-pelan gitu ya Merobek tulang apa ini namanya nih ya Pokoknya tulang yang ada disini gitu Sampai akhirnya keluar itu kayak disini lebih nyelekit aja gitu ngeliatnya Lebih sadis gitu dan ya itu oke Karena Filder juga kayak gitu kan Adegan-adeganya kita udah tau bakal kayak gimana Cuman dia bikin lebih nampol lagi gitu Di tiap momen-momen yang bikin ngilu Nah disini pun sama gitu Momen-momennya itu dibikin lebih tebel lagi sama dia Jadi lebih impactful kata gue dan ya Fede Alvarez emang orang yang tepat lah Buat menangani franchise ini ya Jadi kalau mau gue kasih skor ya 7,5 lah cukup ya Ini ya installment di franchise Alien yang cukup menarik juga Ya gak ada yang baru tapi ya tetep enjoyable, tetep fun, tetep menghibur gitu Dan tetep Fede Alvarez bisa bikin film ini ada sedikit yang bisa gue inget lagi gitu Di antara film-film lain yang ada di franchise Alien ya Tapi tetep sih Prometheus please Ridley Scott please lah Tapi menurut kalian gimana silahkan komen aja ya Apakah kalian suka Alien Romulus ini Atau menurut kalian ya biasa aja nih gitu Gak ada yang baru, gak ada yang beda Atau mungkin menurut kalian ini adalah film Alien yang paling oke Di antara semua film-film yang ada di franchise ini ya Silahkan komen aja menurut kalian gimana Dan kalau kalian masih belum cukup komen gitu silahkan langsung aja Isi skor dan review singkat aja di skorfilm.com ya Untuk film Alien ini Siapa tau nanti kalian nemu pendapat-pendapat yang menarik lagi soal film ini Dari orang-orang lain ya yang ada di skorfilm.com tentunya Oke, kalau kayak gitu Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Sinekrip Kalian juga bisa follow Medsos Sinekrip Dan silahkan join membership Sinekrip ya Biar kita makin semangat bikin konten Dan tentu saja terima kasih buat para member Yang udah join sampai detik ini Kalian memang keren Oke, kalau kayak gitu Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax